Intro Halo coy, balik lagi bareng The Souls Gamer di segmen rekomendasi Nah di video kali ini saya bakal bahas game Android yang punya grafis berkualitas tinggi Dan disini saya udah ngumpulin dari berbagai genre coy Ada shooter, ada RPG, dan ada game racing juga Semuanya punya kualitas grafis yang bagus dan yang pastinya offline coy Oke tanpa lama-lama, ini dia 10 game Android High Graphic Offline Terbaik Versi The Souls Gamer Cover Fire Shooting Games Cover Fire adalah game tactical shooter dengan mekanik yang sederhana Jadi di game ini kalian hanya perlu membidik dan menembaki semua musuh yang ada Kalian akan bermain mengikuti serangkaian level Dan di level-level tertentu juga terdapat skenario yang berbeda Seperti menembak dari mobil yang berjalan, menggunakan sniper ataupun basoka, hingga mengoperasikan drone Nah seiring bermain kalian juga bisa mengunlock karakter ataupun senjata baru Grafik yang dihadirkan juga sudah sangat baik, dilengkapi dengan animasi yang cukup halus Nah dengan segala konsep serta keseruan yang dihadirkan Rasanya game ini sudah terasa sangat worth it untuk dimainkan Reporter Scary Horror Game Game horror juga ada nih yang menurut saya cukup bagus grafiknya Nah di game reporter ini kalian akan bermain sebagai karakter yang berusaha memecahkan misteri dibalik kasus-kasus yang sedang terjadi Kalian akan menyusuri berbagai ruangan, mencari petunjuk, menyelesaikan puzzle, hingga berlari dari kejaran makhluk mengerikan Game ini juga menghadirkan story yang cukup kompleks Grafis yang disajikan juga sudah oke banget Mulai dari tekstur, pencahayaan, hingga atmosfer yang disajikan semuanya mampu dikemas dengan sangat baik Boxes Lost Fragment adalah game puzzle escape Sesuai judulnya, di game ini kalian akan menyelesaikan puzzle berbentuk kotak yang menyimpan sebuah fragment Kalian harus memecahkan setiap mekanisme puzzle yang terdiri dari beberapa komponen Kalian akan bermain mengikuti chapter yang berisi beberapa level Oh iya, game ini adalah game premium Namun kalian bisa memainkan 2 chapter awal dari game ini secara gratis Nah, walaupun cuma game puzzle, grafis di game ini tuh udah cakep banget cuy Teksturnya detail dan animasinya juga bagus Ya, overall game puzzle yang satu ini sudah sangat recommended buat kalian coba Gangster Vegas Gangster Vegas adalah game action open world yang menghadirkan konsep layaknya GTA Kalian akan dibawa ke dalam petualangan seorang gangster yang penuh dengan aksi dan skenario yang mendebarkan Kalian bisa jalanin serangkaian misi ataupun sekedar jalan-jalan di map Ada tersedia juga banyak pilihan senjata serta puluhan aksesoris yang bisa kalian koleksi Overall, kualitas di game ini mampu dikemas dengan sangat baik Story dan gameplaynya juga seru banget dengan menyuguhkan berbagai aksi dan tantangan yang bervariasi Visualnya juga mantep banget dengan menyuguhkan detail serta lingkungan yang ciamik Into the Dead Into the Dead adalah game FPS bertema zombie Nah, game ini juga cukup unik karena gameplaynya ini digabung dengan mekanik endless runner Jadi di game ini kalian harus berlari sejauh mungkin sambil menembaki semua zombie yang datang Dan di tengah permainan kalian juga bisa menemukan berbagai senjata random Nah, seiring bermain akan ada juga berbagai mode yang terbuka Gameplaynya pun terasa sangat imersif dengan menyuguhkan sensasi yang seru dan menantang Grafis di game ini juga sudah sangat bagus Dibalut juga dengan atmosfer yang kelam Membuat nuansa di game ini jadi makin menegangkan CSR2 Realistic Drag Racing CSR2 adalah game racing bertipe drag Jadi game ini mempunyai mekanisme yang cukup mudah Dimana kalian hanya perlu melakukan tap pada momentum yang tepat Kalian akan bermain mengikuti serangkaian stage Dan di setiap stage ataupun pertandingan tingkat kesulitannya juga makin bertambah Jadi kalian juga diharuskan untuk mengupgrade mobil secara bertahap Pilihan mobil di game ini juga banyak yang masing-masing bisa dikustomisasi Nah, walaupun cuma game drag racing Tapi kualitas grafis di game ini sudah cakep banget coy Desain mobilnya on point Detailnya juga bagus Ya, overall visualnya ini kerasa ciamik banget coy Blade of God Blade of God adalah game action RPG Di game ini kalian akan dibawa ke dalam petualangan fantasi gelap Dengan aksi hardcore yang menegangkan Seiring bermain, kalian juga bisa mengupgrade dan melengkapi karakter dengan berbagai item Nah, menurut saya game ini kayak gabungan Elden Ring sama God of War Dengan menyuguhkan mekanik soul select yang intens Boss fight yang menantang Story kelam dengan nuansa mitologi Serta petualangan yang penuh rintangan Membuat gameplay di game ini terasa sangat imersif dan sangat kompleks untuk sekelas game indie Grafis yang dihadirkan juga sudah sangat bagus Dengan menyajikan visual ciamik serta animasi yang sangat baik Implosion Never Lost Hoop Implosion Never Lost Hoop adalah game RPG yang menghadirkan mekanik hack and slash Di game ini kalian akan bermain sebagai pasukan khusus yang ditugaskan untuk membasmi para monster Mekanik yang dihadirkan juga cukup menantang Dengan menghadirkan variasi serangan, kombo ataupun skill yang bisa digunakan untuk membasmi semua monster Seiring bermain kalian juga bisa mengupgrade karakter hingga mengunlock skill baru Nah grafis yang dihadirkan game ini juga terlihat sangat baik Dengan kualitas layaknya game triple A Gameplay yang dihadirkan juga sangat imersif Didukung pula dengan story yang mendalam Membuat game yang satu ini sudah sangat worth it untuk kalian coba World Tortoise 2 World Tortoise adalah game idle shooter dengan konsep yang cukup unik Jadi di game ini kalian akan bermain sebagai tentara hewan yang bertempur dengan menaiki kura-kura Dan tujuan kalian di game ini adalah untuk merebut setiap wilayah dari musuh Di sepanjang permainan kalian juga bisa merekrut pasukan dengan role yang berbeda-beda Masing-masing pasukan juga bisa di upgrade begitu pula dengan karakter kalian Nah kualitas di game ini juga sudah sangat baik Detailnya sudah cakep ditambah dengan efek visual yang memanjakan mata Gameplaynya juga sudah terasa sangat menghibur Dengan menyuguhkan mekanik yang seru dan menantang Disertai dengan nuansa perang yang sangat intens Titan Glory adalah game shooter kompetitif yang membawakan konsep mecha ataupun robot raksasa Game ini menyediakan beberapa mode yang bisa kalian coba Seperti Team Deathmatch, Free For All, Last Man Standing, dan lain-lain Ada tersedia 6 pilihan map yang bisa kalian coba Dan tersedia pula banyak pilihan robot yang bisa kalian koleksi Kalian juga bisa memainkan game ini secara offline ataupun secara online Gameplay di game ini sudah terasa sangat ceru dengan mekanik yang cukup intens Grafis yang disajikan juga sudah sangat baik Dengan menyuguhkan visual yang detail serta environment yang sangat memukau Nah overall dengan harga yang ditawarkan Game ini sudah terasa sangat worth it Dengan kualitasnya yang juga sangat baik Nah gimana nih menurut kalian? Tulis aja pendapat kalian di komentar Dan kalau kalian suka video ini Silahkan like, share, komen, dan subscribe Biar kalian gak ketinggalan rekomendasi lainnya Sekian video kali ini Mohon maaf kalau ada salah kata Terima kasih sudah menonton sampai habis Dan sampai jumpa di video selanjutnya The Zulus Gamer Channelnya Game Offline Dadah